Om Bob, belakangan ini pihak kepolisian mengadakan operasi tertip lalu lintas. Nah, bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Semangat dari kepolisian kita untuk menertibkan lalu lintas memang harus diacungi jempol. Kalau kita lihat ini yang ada terjadi di daerah, itu polisi ceritanya menghanting pelanggar lalu lintas. Terus juga pecah-pecah yang parkirnya sembaran, itu diminta pindah di parkir yang lebih baik. Terus juga banyak sekali petugas-petugas polisi yang berjaga-jaga di tempat-tempat persimpangan-persimpangan yang rawan. Terus juga ada pelanggar lalu lintas yang melawan arus yang ditangkap. Terus juga operasi ini ditujukan untuk kesadaran berlalu lintas. Operasi dilakukan pagi sampai sore, di beberapa titik. Rencananya ini operasinya 3 minggu. Setelah 3 minggu gimana? Ya, nggak ngerti. Karena mau operasi-operasi seperti ini kan juga pakai biaya. Nah, terus ini yang jadi target operasi, satu, tiga, mengenakan helm. Berikutnya, pengendara motor yang dibawa usia. Nah, ini banyak kan. Sekarang usia untuk mentaksim itu kan 17 tahun. Jadi kalau ada yang dibawah 17 tahun, itu nggak boleh. Itu dioperasi juga. Terus juga pengendara-pengendara yang melanggar rambu. Ya, juga yang naik mobil tidak pakai safety belt. Ya. Ini, ya. Ini sasaran dari target operasinya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat yang namanya operasi tertib lalu lintas itu, sungguh sangat disayangkan. Ya, kalau cuma yang dilihat target operasi itu tadi mengenakan helm. Ya, anak kecil yang sudah naik sepeda motor. Melanggar rambu. Ya, tidak menggunakan safety belt. Ya, ini sebetulnya kalau dari masalah lalu lintas, ya. Perlalu lintasan untuk keamanan dan ketertiban itu sebetulnya ini adalah secondary. Ya, yang utama itu sebetulnya satu, yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu yang pertama. Misalnya, trafik lem merah langsung diterjam. Ya, terus perboden dimasukin. Ya, terus melawan arus. Itu semua yang membahayakan. Ya, tidak cuma itu. Sebetulnya banyak sekali. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang kelihatannya kok tidak berdaya. Ya, misalnya lampu rem itu harusnya merah. Ya, banyak yang lampu remnya itu merahnya dicopot. Jadi, kalau diijek remnya, lampu belakang nyalanya melereng. Ya. Ya, silau. Membuat mata silau. Itu kan tidak boleh. Ya, ini kan lebih penting daripada orang tidak pakai safety belt. Juga orang yang belok, tidak pakai sign. Tiba-tiba belok kanan. Ada juga, itu kalau kita lihat di jalan tol. Mobil yang jalannya pelan, ada di sebelah kanan. Ya. Kalau aturan di Indonesia itu, kalau kita mau nyalip itu dari sebelah kanan, sekarang jadi terbalik. Ya. Ya, karena banyak mobil pelan yang di kanan. Jadi, jalur kiri untuk nyalip. Ya. Ini kan semua yang sangat membahayakan. Terus apa lagi? Banyak lagi truk gede-gede yang mogok di pinggir jalan. Malam hari, itu tidak dipasang lampu pengaman. Jadi, orang kalau tidak kelihatan, itu nabrak, itu banyak kejadian. Mobil tanki, mobil truk itu parkir di sebelah kiri. Malam hari, tidak dikasih tanda. Lampu. Ya, supaya orang, keselamatan orang lain itu harus diperhatikan. Ini tidak. Sehingga banyak terjadi ketelakaan. Ya. Terus juga, itu ada jalan dua jalur yang tidak ada tandanya Newton. Atau Newton tidak boleh. Newton itu belok balik kanan, ya. Itu banyak yang langgar. Itu juga harusnya yang ditindak. Ya, jadi banyak sekali. Ada yang malam hari, lampunya mati. Tidak pakai lampu. Itu semua sebetulnya cikal bakal dari ketelakaan lalu lintas. Jadi, kalau misalnya petugas itu hanya target operasinya, kita banyak lihat itu. Dicegat gara-gara helmnya tidak dipasang. Nah, itu terus ditilang. Safety belt-nya dari pengendara mobil itu tidak dipasang. Itu, itu saya ngomong, itu terlalu sayang. Tenaga polisi yang hebat seperti itu, ngurusin yang kayak ini kan agak kurang tepat. Ya, karena banyak pelanggaran yang lebih hebat. Itulah mestinya yang jadi target. Kalau sudah seperti ini, jangan cuma ditarget 3 minggu. Setiap saat, itu polisi harus berani menyetop kalau ada kendaraan yang melanggar. Tata tertip seperti ini. Ya, jadi semangatnya sudah oke. Serentaknya juga sudah oke. Cuma target operasionalnya mestinya harusnya tidak perlu seperti ini. Om Bob, kalau seorang pengendara motor yang tidak menggunakan helm itu kan memang sudah berbahaya. Ya, tidak pakai helm berbahaya kalau jalannya di atas 60 kilo. Kalau jalannya cuma 20 kilo, apalagi lebih pelan di dalam komplek perumahan itu. Kalau pakai helm kan sebetulnya hanya karena peraturannya harus pakai helm. Justru yang paling penting belok tidak kasih tanda. Nah, ya lampu rem tadi itu diganti yang lampunya terang. Terus kalau berpapasan tidak mau lampu kecil, tapi tetap disorong pakai lampu yang besar. Nah, itu kan yang lebih membahayakan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767. Sekali lagi, 0856-4141-6767. Underline, dipersembahkan oleh Gula Yang Sehat, Gula Tes, Zero Kalori. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak. Yang tidak.